Intro Baik, tentang rumus-rumus trigonometri Nyatakan, bentuk buat sin x dikali cos 3y sebagai jumlah dan selisih sinus Oke, jadi untuk rumus jumlah dan selisih sinus Jadi yang pertama perlu kita ketahui adalah Jika kita punya 2 sin x dikali dengan cos y Nah itu akan sama dengan sin x ditambah y ditambah dengan sin x dikurang dengan y Nah kita akan ubah ke situ Nah jadi kalau disual diketahui 2 sin x dikali dengan cos 3y Maka itu akan sama dengan sin x ditambah 3y ditambah dengan sin x dikurang dengan 3y Nah jadi kesimpulannya adalah Bentuk 2 sin x dikali cos 3y itu akan sama dengan sin x plus 3y ditambah sin x min 3y Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!